Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi update arena kembali di pagi-pagi hari ini Sambil menunggu perkembangan latihan Mega Watiwi dan kawan-kawan Menjelang final proliga 2024 Yang selalu akan dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 Di Indonesia Arena Untuk laga finalnya sendiri Akan dilaksanakan pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat Sedangkan untuk perebutan juara ketiga Akan dilaksanakan pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat Berhadapan Popsi Popol One dan Pertamina Enduro Di angka kita bahas disini sambil menyeluruhkan sedikit info proliga Dimana dilaksanakan dari story Instagram baik Hyesyon maupun Megawati Hangis Triper TV Pada pagi hari ini Rabu 17 Juli 2024 Dimana terlihat Megawati sedang video call bersama dengan Hyesyon Di story Instagram Hyesyon menuliskan Miss You Mega Yang dibalas dengan Miss You to Yoni di akun Instagram Megatron Memang dari bulan 4 mereka berpisah tetapi komunikasi terus terjalin Seperti yang di upload Cuma sayang mereka upload cuma video mereka apa Gambar mereka sedang video call Tidak dengan video pendeknya Jadi maaf hanya gambar yang bisa disajikan Kalau kita hitung dari bulan 4 5, 6, 7 3 bulan 3 bulan lah sekitar 3 bulan Mereka berpisah mungkin ada rasa kangen Antara Mega dan Hyesyon Karena kita tahu bahwa Hyesyon selain dari Jia Adalah orang yang paling dekat dengan Mega di Red Sparks Bahkan Mega mengakui bahwa Pemain Red Sparks yang pertama sekali dikenal Yakni Hyesyon sang kapten baru dari Red Sparks Untuk isi pembicaraan sendiri silahkan menebak Karena sekali lagi hanya foto video call mereka yang di upload Mungkin sudah tidak sabar menantikan informasi dari Megawati kapan kepastian berangkatnya Yang jelas beberapa waktu yang lalu Mega sempat mengatakan setelah selesai Proliga Kalau kita berdasar kepada soal manget Pernyataannya beberapa waktu yang lalu Yang meralat awalnya pertangahan Agustus Jadi awal Agustus Dan kalau kita mengacu kembali lagi ke Kopo Memang awal Agustus Pemain asing sudah harus berkumpul Untuk karena perhitungan gaji dimulai dari awal Agustus Dan klub-klub lain Beberapa pemain asingnya juga sudah terlihat berada di Korea Terima kasih telah menonton!